Ada sesuatu untuk semua orang ketika mereka milih anjing kibidah yang besar. Mereka akan menemukan raksasa yang lembut, teman jogging yang oke, dan anjing pangkuan atau lapdog yang sangat menakjubkan. Top 10 Anjing Kibidah Besar Yang Super Emot. Welcome to my channel. 10. Golden Doodle Golden Doodle adalah campuran Golden Retriever dengan Poodle. Mungkin adalah salah satu hibra yang paling terkenal. Golden Doodle itu super cute. Ada yang berukuran kecil, ada yang sedang, dan yang lain berukuran besar. Beratnya antara 15 sampai 90 pounds. Anjing ini mungkin tergantung pada ukuran Poodle dan Golden Retriever yang menjadi indonya. Mereka dikenal sebagai anjing yang penuh kasih sayang, waspada, ceria, berani, enerjik, ramah, cerdas, setia, suka bermain, dan sosial. Golden Doodle menikmati keberadaan mereka di sekitar manusia dan hewan peliharaan yang lain. Anjing ini ideal untuk keluarga. 9. Lab Mariner Lab Mariner adalah hasil campuran Labrador Retriever dengan Way Mariner. Lab Mariner adalah anjing yang penuh kasih sayang, aktif, setia yang, dan sopan dengan rejenur dengan melindungi yang baik. Mereka memiliki tubuh berotot dan dewasa. Mereka dapat berdiri hingga 24 inci di bawah dan beratnya sekitar 60 hingga 100 pound. Lab Mariner adalah anjing yang cerdas dan merupakan anjing yang sangat enerjik, yang membutuhkan olahraga setiap hari. Menjadi keturunan Way Mariner dan Labrador, mereka cenderung menjadi pelari yang baik dan pelanang yang sangat baik. 8. Bird Doodle Anjing ini adalah hasil persilangan dari bisnis Mountain Dog dengan Poodle. Anjing ini sosial dan lucu. Mereka membutuhkan interaksi manusia untuk belajar. Warna yang paling umum untuk Bird Doodle adalah hitam, hitam dan coklat, belang-belang, dan putih. Mantel bergelombang, mereka perlu disikas secara teratur. Mereka dianggap sebagai Walking Dog dengan bakat dalam kepatuan, ketangkasan, sebagai pengawas, dan sebagai pelacak. 7. Golden Sign Golden Sign merupakan hasil turunan dari Golden Retriever dengan Saint Bernard. Golden Sign adalah raksasa yang lembut yang mencintai keluarganya. Mereka baik dengan anak-anak dan dikenal suka bermain, enerjik, dan penuh kasih sayang di sekitar mereka. Mereka juga ramah terhadap hewan peliharaan yang lain. Golden Sign dapat memiliki berat mulai dari 100 hingga 200 pound dengan tinggi 36 inci. Warna yang paling umum untuk Golden Sign adalah hitam, belang-belang, coklat, krem, emas, merli, berbintik-bintik, putih, dan kuning. Agar mereka tetap sehat, mereka membutuhkan olahraga teratur dalam jumlah yang sedang. 6. Saint Dain Saint Dain merupakan sepupu dari Golden Sign. Hasil persilangan Saint Bernard dengan Green Dain ini didefinisikan sebagai raksasa yang lembut. Mereka anjing besar, protektif, dan hebat dengan anak-anak yang menjadikan mereka anjing keluarga yang sangat baik. Mereka berbulu sutera, sangat setia, dan membutuhkan interaksi dan latihan yang menyenangkan. Mereka adalah anjing yang cerdas dan didukung dengan ukuran sendis, membuat mereka anjing yang sangat protektif. 5. Iris Mastiff Iris Mastiff adalah keturunan dari Iris Wolfhound dengan Mastiff. Iris Mastiff dikenal karena lembut, penuh kasih sayang, dan loyal. Mereka multi-talenta dan dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti ketangkasan, kepatuan, serta kompetisi pencarian dan penyelamatan. Anjing jenis besar ini dapat berdiri hingga 38 inci dengan berat antara 120 hingga 250 pound. Warna yang paling umum untuk Iris Mastiff adalah hitam, hitam coklat, abu-abu, merah, perak, dan putih. Untuk menjaga agar Mastiff Ilandia ini tetap sehat, ia perlu berolahraga secara teratur. 4. Rutherman Hasil persilangan doberman tinsel dengan ratwiler ini akan menjadi wujud yang hebat. Mewarisi kedua orang tua mereka. Rutherman adalah anjing yang mandiri, pengasih, dan protektif. Mereka biasanya rukun dengan orang lain dan juga dengan anjing lain. Namun, perlu diperhatikan untuk mensosialisakan anjing ini sejak anak-anak atau mereka akan sangat waspada terhadap orang asing dan juga dengan anak-anak. Mereka sangat kuat dan sangat gesit. Dengan semua energi itini, mereka pasti membutuhkan banyak latihan setiap hari. Bulu tebal lutherman perlu disetikat dan mereka adalah shader yang cukup berat. 3. Boxpoint Boxpoint adalah hasil persilangan boxer dengan Jerman short hair printer. Boxpoint adalah ayah anjing yang aktif, sordas, berperilaku baik, dan sangat berdedikasi untuk seluruh keluarga. Mereka suka bermain, tidur, dan pergi kemanapun Anda pergi. Mereka tidak suka jika ditinggal sendirian. Boxpoint dapat melakukan hampir semua tugas yang diminta dari mereka. Generasi berikutnya bisa lebih kuat dan lebih cepat daripada generasi yang sebelumnya. Bulu Boxpoint sangat mudah untuk digroom. Namun, mereka adalah shader yang cukup berat selama musim semi dan musim bukur. 2. Chaski Chaski adalah ternyata dari jauh-jauh yang dikawankan dengan Siberian Husky. Chaski adalah anjing yang sangat cerdas, lucu, dan imut. Namun, mereka pada saat yang sama melindungi keluarga mereka dan selalu waspada. Chaski bisa santai, penuh kasih sayang, dan melindungi orang-orang. Tetapi, beberapa tidak baik dengan anjing lain, kecuali disosialisasikan sebagai sejak pupi atau anak anjing. Chaski tidak mentolerir panas dengan sangat baik. Jika Anda tinggal di klim panas, mereka harus menjadi anjing dalam atau memiliki tempat yang sejuk untuk keluar dari panas. Chaski adalah sejur yang berat dan harus disikas setidaknya seminggu sekali. Nomor 1. Fairedoodle Fairedoodle adalah hasil persilangan dari Grit Fairenis dengan Poodle. Adalah anjing yang manis, tenang, dan pintar. Tersedas dan sangat terlatih. Mereka adalah anjing yang keluarga yang penuh kasih sayang, yang suka menjadi pusat perhatian keluarga mereka. Fairedoodle ramah dan cordial terhadap anak-anak. Mereka bergaul dengan anjing dan binatang perang lainnya di rumah. Jika disosialisasikan dengan mereka secara baik dan memadai. Terima kasih. Terima kasih.